Perkara gak ucapin ulang tahun kadiknya Syahrini Reino Barak diculitin netizen gak punya perasaan banget. Terima kasih telah menonton! Syahrini meninggalkan Indonesia dan sudah jarang berkumpul dengan keluarga terutama dengan adik sematawayangnya, Aisyarani. Sempat beradar kabar hubungan Syahrini dan adik sematawayangnya, Aisyarani sempat merenggang. Gosipnya si adik diam-diam simpan perasaan ke Reino Barak, si kakak ipar. Entah benar atau tidaknya pemberitaan tersebut, dugaan hubungan Syahrini dan Aisyarani tidak akur ketika perempuan yang dinikahi Reino Barak 3 tahun lalu itu tidak menghadiri acara ulang tahun si adik. Padahal jarak Singapura dan Indonesia hanya ditempu beberapa jam saja. Belum lama ini akun Instagram at chongliwillneverdai mengunggah soal Syahrini tidak hadiri acara ulang tahun adik sematawayangnya Aisyarani. Kasian best day gak diucapin sama kermit. Padahalkan tiap kermit ultah, Mochi, Germimong, Ancelo, yang selalu sibuk kasih kue tarlah, ngerayainlah tulis akun tersebut pada postingannya. Dalam foto yang diunggah nampak adiknya Syahrini, yakni Aisyarani, tengah merayakan ulang tahun bersama keluarga dan sahabat terdekatnya. Namun sayangnya Syahrini dan Reino Barak tidak nampak batang hidungnya. Bahkan sedikit ucapan dari kakak iparnya tidak ditulis di media sosial. Padahal ketika Reino Barak ulang tahun, Aisyarani adalah satu-satunya orang yang ikut andil, baik dalam pembuatan acara maupun memberikan kue ulang tahun yang super mewah. Senter isu perasaan Aisyarani ke Reino Barak tidak terbalaskan setelah sebelumnya ada isu adik Syahrini diam-diam menyimpan perasaan pada kakak iparnya. Hancur berkeping-keping? Enggak tuh, Cie. Yang cintanya tak bersambut, WK-WK. Kata akun tersebut dikutip oleh timhoops.id. Rupanya ungan tersebut mencuri perhatian dari banyak netizen, terbukti dari banyaknya tanda suka dari 474 orang. Buluan orang berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan. Kebanyakan dari mereka mencibir suami Syahrini alias Reino Barak yang tidak memberikan ucapan ulang tahun ke adik Aisyarani. Dulu kermit ulta, Muci kirim bunga segede GBK yang beratnya 25 ton. Sekarang Muci ulta kok gak dikirimin bunga sama kakak iparnya, ujar netizen. Beluun gak punya perasaan ya dalam hati Mbak Germonin. Hari spesial aku pun kamu tak peduli. Atau lupa? Ih, Raja Tega WK-WK. Ujar netizen lainnya. Harusnya pulang gak ucapan selamat ulta dari Mr. Tajir lah kok malah ngarepin di ucapin selamat ulta sama ipar, kermit sahut netizen. Padahal kalau kermit yang ulta dia yang paling heboh loh. Kakaknya aja santui, aneh sih. Gue sama ipar lagi gak gitu-gitu amat ngucapin cuma lewat grup WA karena di grup WA pada raming ngucapin. Jadi ikut-ikutan sahut netizen lainnya. Katanya ditinggal Pak R.B ke Singapura, dukaan Syahrini cirai menguat dan bocor oleh sosok ini. Bisa rumah tangga Syahrini dengan Rino Barak ini tiba-tiba kembali hangat didikirakan di media sosial. Belum lama merayakan ulang tahun pernikahan yang keempat, Syahrini dan Rino Barak istri kembali di Pelijang oleh isu perutakan rumah tangga yang konon silang mengkhawatirkan. Diduga kuat kembali ke Indonesia setelah perayaan di Singapura. Syahrini kabarnya ditinggal sendiri oleh Rino Barak. Rino Barak kini balik ke negara tetangga Indonesia itu. Hal ini bermula dari kuitan seorang yang diunggang melalui salah satu akun-akun dosis di Instagram. Rino ke Singapura hari Jumat, 30 Maras 2023. S.I. 9636PM. Sendirian banyak yang lihat kok tulis dalam subscribe itu. Katanya kali itu wajar ini barat teriak gajah meskipun nampak biasa tajah. Betewee, rebek, bukanya biasa aja. Tapi kali akhirnya gak ada beban, haha, sambungnya dalam pesan tersebut. Sampai akhirnya sekali itu direpon dulu semua rawangan tentang hubungan rumah tangga Syahrini dan Rino Barak. Tak disangka mereka diperkirakan akan berpisah dalam waktu dekat. Aku sudah perawang bulan ini mereka pisah. Tulis dalam pesan itu. Diunggah di beberapa akun gosip kabar tak sedap mengenai mereka ini ramai di komentar netizen. Habis baca ini kayaknya Budi langsung nyusul ke Singgepo buat pembuktian dengan foto-foto di trotoar. WKWK Tindur Netizen Tidak usah pisah, waktu akan menjawab kalau sudah tidak jodoh akan tersingkir sendiri. Karena perkataan akan balik sendiri sama netizen lain. Hidup dari awal sudah penuh drama, alhasil harus melalui drama untuk ke depan. Tutur Netizen Ramai disorot begini potret kakak Ipar Syahrini yang dituding hamil anak Rino Barat. Kabar kakak Ipar Syahrini hamil oleh Rino Barat kini semakin kencang berembus dalam hitungan waktu yang cukup cepat. Tak butuh waktu lama untuk isu gamilan Lala, kakak Ipar dari Syahrini menjadi bola panas di banyak pemberitaan. Bermula dari beberapa foto Lala yang dituding berbadan dua dan tulisan yang diunggah kabar miring suami Syahrini. Jadi ayah biologis terus bergulir. Alhamdulillah tulis dalam unggahan Lala seperti dikutip hoax.id Entah mengapa postur tubuh ini, istri almarhum kakak kendung Syahrini itu menjadi serotan. Dinilai terlihat gemuk, tudingan Lala hamil langsung mencuat seketika dan cukup banyak yang mengomentari itu. Laki hamil sahut akun Susi Marlina dengan menautkan akun milik Lala. Beneran? Hamil anak kemita? Kata netizen. Selain itu, unggahan dari saudara Syahrini yang lain juga seperti memantik isu gamilan yang kini sedang menjadi serotan. Tidak cukup sampai di situ, cuyikan seorang netizen yang diduga orang dekat keluarga mereka menuliskan hal yang cukup frontal. Subhanallah bagaimana pedihnya perasaan Syahrini? Walau ini sudah kendak bertiga tapi tetap sakit, bisa dibayangkan Airbnb meluk Mbak Lolo. Terima kasih telah menonton!